Sumatera Barat dalam pilkada tahun 2020 berjalan dengan aman, damai, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Hingga selesainya pemungutan dan penghitungan suara di ratusan TPS yang ada di Kota Payakumbu. Tidak ada hal yang mengganggu jalannya tahapan pilkada. Kepala Kompleksian Resort Kota Payakumbu, AKBP Alex Prawira, menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara di ratusan tempat pemungutan suara di Kota Payakumbu berjalan dengan kondusif dan lancar serta sesuai dengan protokol kesehatan. Ia mengapresiasi peran dari segala pihak yang telah sama-sama mewujudkan pemilihan kepala daerah yang aman dan damai. Sebelumnya untuk pengawalan proses pemilihan, Polresta Payakumbu mengerahkan 184 personil untuk seluruh TPS wilayah hukumnya. Dalam proses pemungutan suara, pihak kepolisian juga memantau penerapan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di TPS. Kapal Res Payakumbu tetap menghimbau seluruh pihak agar sama-sama menjaga kondusif daerah hingga seluruh tahapan pilkada selesai. Alhamdulillah sampai dengan saat ini dari pagi tadi semuanya berjalan lancar. Dari personil kita juga yang sudah melaksanakan pengamanan di TPS dan di PPK juga di Kisamatan. Sampai saat ini belum ada laporan-laporan yang menonjol, belum ada permasalahan. Selain melakukan pengamanan terhadap proses penghitungan surat-suara dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu, jajaran kepolisian Polrest Payakumbu juga bakal melakukan pengamanan terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat kecomatan yang akan digelar selama dua hari. Kapal Res juga terus mengingatkan seluruh warga Payakumbu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga pilkada tahun ini berjalan dengan sehat dan tidak terjadi penambahan kasus baru positif COVID-19 dari kluster pilkada. Selain di Kota Payakumbu, dalam pilkada tahun ini ratusan personil Polres Payakumbu juga melakukan pengamanan pilkada di sejumlah kecomatan yang masuk dalam wilayah hukum Polres Payakumbu. Dari Kota Payakumbu, Eduard TVRI Sumantra Barat melaporkan.